selamat datang di pertemuan minggu ke-14 topik kita hari ini adalah tentang mempublikasikan game Anda jadi target saya di materi hari ini adalah saya ingin menunjukkan bagaimana sih penampakan Google Play Store ataupun App Store apabila Anda ingin mempublikasikan game Anda jadi seharapan saya nanti Anda bisa meng-create account di developer Google developer account ataupun App Store account kemudian Anda bisa mempublikasikan game buatan Anda sendiri oke itu harapan saya nah hal pertama yang perlu Anda pahami dulu sebelum benar-benar melakukan publikasi app ke platform tadi pertama-tama Anda harus memastikan deployment platform yang Anda pilih di United itu sudah sesuai jadi misalkan Anda ingin publish ke Android pastikan platformnya sudah dipindahkan ke Android demikian juga jika Anda ingin mempublikasikan ke iOS maka pastikan platform yang Anda tujuh adalah iOS oke kemudian kemudian pastikan juga scenes yang ingin di build itu sudah tercantum di bagian ini kemudian ya dialog ini bisa Anda akses melalui menu file build setting oke nah kemudian yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah di bagian project settings player oke disitu Anda bisa mendrag and drop image icon ya ke dalam asset folder ya biasanya kita menggunakan 512 x 512 Anda bisa main pakai transparent spng untuk membuat icon app Anda ya disini ya jadi default icon ini Anda bisa select kemudian Anda bisa select icon yang Anda inginkan ya Anda pertama-tama iconnya harus dipasang dulu di dalam apa namanya asset project Anda lalu Anda bisa select di area ini untuk memilih icon yang Anda inginkan oke kemudian company name product name version silakan diisi sendiri company name adalah nama perusahaan product name adalah nama game Anda serta versi game Anda ya versi ini hanya pelabelan semata ya hanya sekedar string aja label semata jadi tidak harus wajib formatnya 1.0 boleh saya ngisi 1.0.a begitu ya boleh 1.0.b begitu ya atau 2.0.3 jadi tidak ada aturan membatasi Anda untuk memformat versinya oke selanjutnya sekedar tips ya sebaiknya Anda melakukan research terhadap nama produknya terlebih dahulu ya pastikan produk yang game yang Anda buat memiliki nama yang unik sehingga memudahkan pencarian jadi kalau Anda bikin game yang menggunakan nama-nama yang terlalu general ya maka game Anda akan kalah gitu ya kalah bersaing dengan game-game yang sudah populer yang menggunakan nama yang sama jadi usahakan carilah nama yang unik gitu ya tapi masih relevan terhadap topik atau tema game Anda oke selain default icon Anda bisa memasang atau mengatur rotation behavior ya tergantung dari desain game atau preferensi Anda oke pada bagian rotations Anda bisa lihat di sini pertama adalah default orientationsnya Anda bisa set menjadi auto rotation biasanya adalah best solution ya auto rotation adalah best solution nah lebihnya lagi di bawah itu ada allowed orientation for auto rotation jadi walaupun auto rotation kita masih bisa mengatur mencegah rotasinya untuk portrait atau landscape ya bagian-bagian portrait atau landscape yang mana yang ingin kita available kan sebagai contoh misalkan game saya hanya landscape only tapi landscape nya boleh kanan atau boleh kiri tergantung device nya diputar ke arah mana yang penting hanya landscape dan bukan portrait sehingga nanti settingannya saya set auto rotation kemudian di bagian ini saya uncheck portrait nya kedua portrait nya saya uncheck dan yang dicentang hanya landscape sehingga game-game saya tidak bakal tampil secara portrait selain itu ada menu ini yang mungkin jarang Anda pakai ya resolution scaling mode nah ini kondisinya adalah disabled jadi misalkan Anda bikin game seperti tips dan trik di minggu sebelumnya bahwa kita bikin game dengan aset yang high quality jadi target nya adalah high quality aset karena lebih baik downscaling daripada upscaling oke nah permasalahannya kalau kita menggunakan high quality aset maka untuk device-device yang low end maka mereka akan tetap merender dengan kualitas high yang menyebabkan daya tahan baterai semakin menurun ya jadi main game game yang menguras baterai begitu kurang lebih dan kualitas walaupun demikian kualitas teksturnya tetap terjaga nah kalau Anda ingin mendisable resolution scaling mode ya maka game-game yang terpasang di HP low end akan menggunakan high quality tekstur tapi kalau Anda enablekan maka yang dilakukan Unity adalah melakukan scale down scale down UI Anda tekstur Anda agar dapat end tank dirender oleh HP low end sehingga apa namanya preserve battery life pada low end device dengan tentunya drawbacknya adalah low quality tekstur oke kemudian berikutnya adalah bagian splash screen pada bagian ini Anda bisa memasang yang namanya splash screen layar yang pertama kali muncul ketika gamenya di launch ya secara default game Unity akan memunculkan logo Unity ya Anda bisa lihat ini tidak bisa dihilangkan karena account Unity saya masih personal kalau Anda punya account yang bisnis Unity bisnis atau yang berbayar begitu ya maka Anda bisa membuat custom splash screen Anda sendiri jadi tidak menampilkan logo Unity oke jadi itu saja kelemahan personal ya jadi Anda wajib menampilkan logo Unity dan Anda bisa menampilkan lebih dari satu splash screen dengan durasi dua detian oke untuk icon tadi saya lupa menjelaskan bahwa icon icon yang disini ini adalah icon yang icon klasik ya menggunakan single image nah untuk settingan icon Android itu ada namanya adaptive icon cuman ini agak sedikit merepotkan karena Anda harus membuat dua membuat banyak tipe ya banyak tipe dan ukuran icon ada XXHTBI Anda harus provide untuk XXHTBI dengan resolusi yang berbeda-beda dan Anda harus mem provide dua hal backgroundnya iconnya apa foreground iconnya apa dengan demikian Anda provide semua lalu di upload satu-satu nah ini silakan kalau Anda ingin pakai yang versi adaptive icon oke pada bagian other settings beberapa hal yang harus Anda confirm pertama adalah package name itu biasanya menggunakan pattern seperti ini com.nama perusahaan .nama product .nama game dan yang penting adalah bundle version code bundle version code itu selalu mulai dari satu jika ini adalah game pertama Anda versi pertama Anda jadi mulanya dari satu besok-besok kalau Anda ingin meng-upgrade game Anda maka angka ini di increment jadi dua jadi tiga jadi empat dan seterusnya dan seterusnya nah sedangkan version yang bintang ini ini adalah hanya sekedar string aja semata-mata hanya label yang tampil di playstore yang tampil di tokonya appstore gitu ya jadi versionnya bebas mau ditulis dengan format yang Anda sukai minimum api level silakan Anda pilih sendiri target device api-nya level berapa dan target api level-nya biasanya kita pilih otomatis terima kasih terima kasih selamat menikmati